Banjir yang melanda kawasan ibu kota menyebabkan ribuan jiwa terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Dari data BNPB hingga Kamis lalu sudah ada 64 ribu lebih orang yang mengungsi di Jakarta akibat banjir. Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri PMK Mohajir Effendi, Kamis sore meninjau debit air di pintu air Manggare, Jakarta Pusat untuk memastikan persiapan adanya air kiriman yang melalui Kali Ciliung hingga ke pintu air Manggare. Menteri PMK Mohajir Effendi mengatakan pentingnya koordinasi antar lembaga terkait mulai dari tingkat kelurahan hingga ke pusat dinilai penting untuk mengantisipasi adanya korban jiwa akibat banjir ini. Mohajir juga mempersilahkan para pengungsi menggunakan fasilitas umum seperti gedung sekolah dan lainnya. Dari pemerintah DKI sudah akan mengatur termasuk libur sekolah nanti untuk mata pelajaran biasanya akan diganti kepada hari-hari yang normal. Kemudian kalau sekolah sekarang dipakai posko ya seharusnya begitu karena itu fasilitas umum yang paling mungkin untuk digunakan masyarakat tidak peruncin karena itu langsung dibawa pemerintah dan biasanya kelas-kelasnya juga sangat memadai untuk digunakan untuk penampungan sementara. Pak Menteri, apakah pemerintah akan menetapkan status darurat rencana bagi banjir ini bukan lagi? Masih sedang dipertimbangkan, yang jelas sampai sekarang belum ada penetapan status. Itu sangat tergantung kepada pemerintah DKI. Kalau pemerintah DKI sanggup mengatasi, saya kira tidak perlu ada darurat. Pak, ini ada hubungannya dengan rusaknya alam di daerah Ulung nggak sih Pak? Biasanya itu pasti ada kaitan. Tetapi yang jelas memang dengan kemarau yang sangat panjang, ini kan telah terjadi anomali musim. Ini sebetulnya kemarau salah musim. Hari ini mestinya sudah puncak-puncaknya hujan, musim hujan, tapi kan baru mulai. Dan ini juga sangat berpengaruh sehingga hujan yang tertahan lama itu kemudian akan menimbulkan efek anomali berupa hujan ekstrim seperti sekarang. Oke, terima kasih Pak. Pak Doni, untuk naman Pak Doni. Di tempat yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo juga meminta agar Kepala Daerah tegas menghimbau warganya yang tinggal di bibir sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal itu untuk mengurangi adanya korban jiwa yang diakibatkan korban banjir enggak meninggalkan tempat tinggal mereka. Sementara dari data BNPB hingga Kamis pagi, sudah tercatat sebanyak 64.000 jiwa di Jakarta yang mengungsi. Doni juga mendapat laporan adanya sejumlah korban jiwa akibat banjir yang merendam Jakarta. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat agar betul-betul sadar nyawa itu lebih penting dari harta. Harta penting tetapi nyawa lebih penting lagi. Dan pengalaman sebelumnya yang terjadi di beberapa daerah, perlu ketegasan dari para pemimpin di daerah sampai dengan mulai dari bupati, wali kota, sampai ke tingkat desa atau lurah. Lurah harus berani mengingatkan warganya, jangan bertahan di sekitar bibir sungai, karena resiponya akan besar. Nah, para pejabat atau pemimpin daerah yang tegas, itu biasanya, lazimnya, warganya akan sedikit mengalami korban jiwa. Ya, kalau harta berendah, ya insya Allah bisa dicari kembali, tapi kalau nyawa tentu tidak bisa dibeli. Data korban jiwa ini pengungsinya ada berapa, Pak, di Jakarta BNP? Tadi pagi dilaporkan Pak Kalak, BBD, DKI, Pak Subojo, sampai dengan pukul 06.00 jumlahnya mencapai 64.000. Ya, mungkin akan bertambah terus ya. Kemungsi ya. Korban jiwa ini kami belum berani memastikan, karena kalau kita mengumumkan korban jiwa yang valid itu harus ada nama, kemudian saksi, dan juga harus ada bukti autentik ya. Kalau nanti buru-buru kita sebarkan, ternyata tidak sesuai, kan tidak enak juga. Tapi, kalau sudah ada laporan masuk ke BNPB, Pak, untuk korban meninggal dunia? Laporan ada, tetapi resminya kita belum berani mengumumkan. Pak, berjubah, mungkin bisa supaya di waspadi juga masyarakat. Bagaimana, Pak? Sampai ada korban jiwa, penyebabnya apa dari jatuh BNPB, dia supaya bisa di waspadi. Usai melakukan peninjauan di pintu air Manggarai, Kepala BNPB dan Menteri PMK berharap adanya kesadaran dari masyarakat untuk selalu mengikuti himbauan dari petugas di lapangan, serta lebih meningkatkan kewaspadaan, lantaran prediksi BMKG masih menunjukkan adanya cuaca ekstrim hingga beberapa hari ke depan. Jobranski memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.